Pemirsa Sekretaris Daerah dan 229 administrasi diambil sumpahnya oleh PJ Bupati Okutedi Meluanca. Selain memastikan tidak ada pungli jabatan, PJ Bupati Oki juga berpesan agar tidak berkorupsi. Setelah proses cukup panjang, akhirnya pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Kepala UPT Depus Kasmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Kombring Ulu resmi mengalami perubahan secara definitif. Pelantikan dan mutasi dilakukan Pejabat Bupati Ogan Kombring Ulu Teddi Meluanca, Senin kemarin di Gedung Kesenian Batu Raja. Pejabat Bupati Okutedi Meluanca mengatakan, jika hal ini dilakukan dengan prosedur yang benar dan tahapan sesuai aturan, dan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 2017 dan PP11 tahun 2014. Menariknya Pejabat Bupati Okutedi Meluanca mengatakan, pelantikan dan mutasi yang dilakukan tidak syarat KKN, pihaknya tidak meminta dana ataupun sogokan dari pejabat yang dilantik. Untuk itu, dirinya meminta pejabat yang dilantik jangan korupsi. Insya Allah ini sudah melalui prosedur yang benar, melalui tahapan-tahapan yang benar, sesuai dengan aturan dan ketentuan, insya Allah. Dan KMI juga telah melaksanakan pelantikan atau mutasi ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2017 dan PP11 tahun 2014. Jadi semuanya sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang sangat benar. Pelantikan ini meliputi Sekda Oku dijabat secara definitif oleh Darmawan Iryanto serta beberapa camat, lurah, Sekdin, dan Kabit serta Kepala Puskesmas. Dari Ogan Komreng, Ulu, Widori Agustino, AI News, melaporkan. Dari Ogan Komreng, Ulu, Widori Agustino, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.